KEPO! KEPO BANGAN! Kalo Kartika udah ngerti sama tanaman tanaman ya? Udah ngerti, udah ngerti. Kenapa bisa tertarik sama tanaman Kartika Putri? Karena pandemi dan udah emak-emak juga, mau di rumah mau ngapain. Oh berarti bener loh kalo kata dokter Richard gak pernah masuk TV? Iya bener. Iya bener, emang bener. Kalo dibilang gak pernah masuk TV, karena memang suami cuma boleh program yang islami. Islami betul. Alhamdulillah islami itu indah. Islami itu indah. Ada di TV, ini si Richard gak punya TV kali ya? Iya Adi, gak syuting bukan karena gak laku. Alhamdulillah. Tapi karena memang kan sebagai istri kan menurut suami. Suami betul. Suami mencukupin yaudah Alhamdulillah. Nah Niky punya foto-foto koleksi tanamannya Kartika Putri. Kepo banget kan? Itu dia. Nah Bebs, itu udah berapa banyak tanaman yang ada di rumah? Itu sebenernya tanaman yang murah-murah beli tuh. Kartika tuh gak pernah mau beli yang mahal kalo belum bisa ngerawatnya. Paling mahal tuh waktu itu cuma beli yang harganya 1 jutaan. Apa sih namanya tuh? Pilo Birkin. Oke. Dari pada minta tas Birkin. Iya bener. Tapi kan dikasih juga tas kemaren sama Habib. Kok tau ya? Tau lah. Tau lah Habib belinya sama Miki. Bukan. Berapa banyak sih tanaman di rumahnya? Sekarang? Iya. Udah kayak kebun. Sampai dalam-dalam rumah juga tanaman semua. Sampai kamar mandi tanaman semua. Tapi ini kita ada artikel dulu ya. Artikelnya apa? Itu dia. Nah Kartika Putri itu gimana tangkapannya soal netizen yang nyinyil? Gak apa-apa. Kan orang boleh berpendapat apapun. Bebas. Selama mereka berpendapat ya gak ngarah-ngarah ya gak apa-apa. Itu kan pendapat bukan fitnah. Iya bener. Eh. Dekat-dekat sini. Wah. Tuh. Bener kan? Oh iya. Mak Kartika Putri katanya mau beli pohon. Oh boleh. Saya maunya yang ini pak. Cuman saya belum mau bayar pak. Tadi Habib udah saya tekin sengaja. Ya coba gini aja deh kaput ya. Siapa tau kalo kita telepon Habib. Habibnya berubah pikiran. Assalamualaikum Habib. Assalamualaikum Habib ganteng. Hei. Habib. Aku lagi di tempat tanaman sama onernya Kartika Putri katanya mau beli. Min. White Min. Satu lembarnya 125 juta Habib. Beli gak? Bayar. Luar biasa. Hei. Hei. Acok. Bungkus gak bungkus. Beb. Masalahnya kalo kita bikin nasi bungkus jadi banyak Beb. Eh. Suami kan apa kata suami. Murut dong. Ya juga. Habib. Apa kabar sih Habib. Kok makin ganteng sih Beb. Sama boleh kok bininya dimari. Ya berarti bininya ngurusnya bener Beb. Betul. 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 Ibu suaminya mana? Gak ada. Bismillah. Habib gak mau jadi nasa istri kedua. Tapi itu. Wah. Kok langsung ngomong depan orangnya. Iya sih. Itu lebih bener. Kan gak apa-apa. Tapi kayak kita juga ada perasaannya. Ya supaya kita masuk surga sama-sama lah Kartika. Ini habib yang bener gunanya gini. Menolong janda-janda. Oh janda yang begini gue janda. Ampun. Enggalah gue bisa baik-baik aja kok tenang. Lo mahal. Cobain doang Kartika. Cobain. Gak mahal. Gak mahal. Gak mahal. Gak mahal. Habib lagi dimana sih Beb. Beb jangan juur dulu Beb. Juhur. Allah makbar. Gak mahal. Gak mahal. Gak mahal. Oh lagi meeting. Beb nanti aku mau belajar ngaji ya Beb. Gak mahal. 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 Jadi boleh gak Beb. Beli Beb. Boleh beli aja. Gak mahal. Boleh beli aja. Emang ini suami yang baik. Udah solep. Pinter agama. Ganteng. Tinggi. Mutik. Bukanya pink. Haa. Beb udah dulu ya. Assalamualaikum. Gak mahal. Hah. Aon. ật paham. Ternyata. Ibut. Aon. mati kayak begitu Pak sebenarnya itu nggak apa-apa cuman eh terusnya itu udah kelewatan ya udah tinggi kepanasan kan tapi kan itu udah bisa di setet pak akarnya udah mulai tumbuh ih sumpah gua nggak tahu soal tanaman mati kenapa pak-kenapa saya yang kemarin saya potongin saya bawa pulang boleh di bawa pulang Pak ini sayang banget itu kan mati begitu Pak eh kalau ini boleh kasih Bapak lo boleh bawa pulang tas yang dikasih Habib lo kasih ke gua sejadinya sih Bapak yang rugi dia yang untuk iya gue dimana malu mah veteran tapi oke gua mau tata lo untuk ngurus tanaman kira-kira si karkut bisa nggak ya apa dia pura-pura doang karena yang ngurusin pasti pembantu yang di rumah kita lihat kita mau tantang karput untuk merawat tanaman boleh ini tanaman apa nih Pak ini kayak cenggondok ya Pak ini namanya alokasia ini baru-baru ditemuin dua tiga bulan lah tiga bulan dan baru Bapak yang menemuin ini enggak eh ini sebelumnya udah ada yang yang populerin itu namanya Jacqueline Oh Jacqueline dari Manado dari Manado tapi Bapak punya yang paling banyak di sini ya mungkinlah mbak iya iya banyak ini Pak ini aja yang belum tumbuh tuh banyak Pak ini tuh kayak jahe ya Pak Bukan dong 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 jadi kalau sebenarnya jualan tuh belinya dari ini di tanam tumbuh-tumbuh ya kayaknya ini nih ini kan tumbuh dia oh iya bener ya kayak jahe sama kunyit ya Pak iya tidak imun dong nah cepetan deh bisa nggak ngerewat bisa mau saya rawat kok Bapaknya yang dirawat tanamannya Pak ini berapa hektar Pak ini Pak ini kekayaan ini udah nggak bisa dihitung nih Pak ini kayaknya rapi juga kalah nih kalau kita itu kalau kita hitung satu-satu tangkainya nih ya ini tempat buat apa apa Pak ini rak buat tanaman Oh udah jadi iya pindahin karput pindahin pakai potnya kayak gini gampang Oh jadi begini tuh karput udah lihai ya kalau pegang-pegang ya Oh iya jadi udah kayak gini ini kalau mau medianya ini aman kita mau ganti media ini enggak Pak atau media aja dulu nah ini kasih kasih dulu iya dikit iya tuh biar akarnya lebih luar lu sejak kapan sih suka tanaman Pak makna dari kecil jadi kita kasih itu medianya kalau seandainya habis pindah gini dikasih vitamin ya Pak Iya karena kan tanaman juga stress lo nih vitaminnya apa tuh kalau tanaman Pak banyak-banyak vitamin D apa eh eh vitaminnya banyak ya Pak B1 mahal ya Pak enggak nah ini ada hati selain nih karput apa tuh ya katikannya apa nah itu dia nah gimana itu itu nggak sesuai dengan apa yang terjadi betul ya jadi aku aku tidak pernah melarang beliau untuk memposting edukasi-edukasi positif yang aku tuntut adalah jangan mencemarkan nama baik aku udah itu aja jadi sebetulnya yang kartika putih permasalahan itu bukan dia mereview barang abal-abal tapi lebih ke personal Beb ya jadi kalau kalian lihat secara komplit nih ya YouTube-nya atau Instagram story-nya ternyata memang sih dokter Richard ini menyerang secara personalnya jadi wajar kalau artika putri melaporkan dokter Richard ke polisi wajar udah ngerti hukum kan Udah karena gara-gara story gua diposting dia gua harus cari kebenarannya kan eh ternyata iya ternyata memang sportif orangnya kacau Mika udah tahu ya harus harus sportif maksudnya aku juga sebagai manusia ya Pak maksudnya kita salah mengakui salah tapi jangan membelokkan fakta yang ada kira-kira Pak Susi udah sampai mana sudah sampai sekarang lagi naik penyidikan kita kan harus punya bukti juga nggak boleh main ini semua lengkap bukti ya kalau misalkan dia memohon maaf gitu kira-kira dimaafkan ketika ini mengupayakan jalan damai justru dari awal pertama kali niatnya ketemu tuh buat biar damai kedua semasi pertama biar damai semasi ketiga biar damai akhirnya sampai nggak berhenti juga akhirnya dilaporkan pada saat dilaporkan tuh ada kalimat beliau yang berkata katanya jangan-jangan mencari uang damai nih videonya gitu jadi aku mau damai jadinya takut dari jadi bahan fitnahan baru benar tapi secara kemanusiaan udah damai lah ya tapi kalau proses hukum tetap berjalan eh Kak Tika duitnya banyak ya Allah 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 ya amin mohon maaf nih Pak kita lagi ngomong masalah perempuan Pak ini udah dikasih apa aja nih cuma begini doang biasanya dikasih siram dulu ya dikasih vitamin vitaminnya biasanya yang biji ini gitu ya Pak ya iya ada kastan biar apa tuh kalau dikasih itu kame itu pupuk pupuk jadikan biasanya kalau tidak tepat banget sukses ya Pak iya oh jadi abis penyihir apa ganti media gini mesti siram pakai vitamin juga mahal ya Pak perawatannya ya ternyata bukan cuma naro-naro gitu doang nah Pak coba Pak ini kan lagi suka lagi banyak banget yang suka sama tanaman coba kasih tip ke tepokepois yang ada di rumah coba Pak iya ini kan udah diganti medianya jadi diganti ke tempat yang lebih gede iya habis ganti itu biar tanemannya nggak stress biasanya kita kasih vitamin vitaminnya apa aja ya Pak sesuai dengan kebutuhan tanaman ya Pak iya biasanya kasih ember terus taruh vitaminnya di ember itu aduh udah siram Pak aku mau tanya deh kok Bapak sederhana banget sih Pak orangnya Pak abis mau kayak gimana ya enggak harus sombong dong Pak waktunya Ferrari ke Lamborghini ke maksudnya kalau Ferrari ditaruhin tanaman tanam semua iya juga sih Pak ini kalau satu tangkanya berapa eh kalau ini kemarin tahun ya ke US laku di seratus enam puluh US kali 14.000 3 juta 3 juta hampir 4 juta ya 300 tanaman kali seribu lumayan ditaruh dimana sih Pak bawa tanah satu tangkai udah 300 tangkai yang terjual lho banyak-banyak Bapak istri satu tapi kan baru satu berarti akan-akan ya Pak dua nih ya enggak kadang-kadang kita harus bagi-bagi rejeki beda sama perempuan lain gitu loh jangan kalau jadi istri pertama jangan terlalu inilah memiliki banget kasian tahu perempuan yang lain makanya jadi ada pelakor tuh karena-karena begitu makanya ada cabai-cabai jara-bara isi pertama sih ah udah lah Beb daripada kayak begini nanti akhirnya laporan-pelan polisi Makartika mendingin dia marah-marah dicat aja lah jangan kemana-mana Beb tetap di Nikita Kepo Gepo banget nah gambar yang pertama apa Agave betul harga kisaran itu 500 ribuan oh salah lo Agave itu harganya 125 juta Pak Nikita Kepo Kepo Bagus Pansos Panggung Skepsa Oh Saru